Kastil Hoskau Kastil Hoskau umumnya dikunjungi oleh paranormal dari Eropa dan Amerika dan termasuk salah satu kastil terangkar di dunia. Ada tiga hal yang menjadikan kastil ini berbeda dengan kastil pada umumnya. Yang pertama, tidak ada pagar tinggi yang biasa menjadi ciri khas kastil pada umumnya dan berfungsi sebagai penting untuk melindungi penghuni dari serangan musuh. Yang kedua adalah di dalam kastil tidak ada saluran air dan dapur yang lazim ditemui pada kastil pada umumnya sebagai tempat tinggal atau tempat persembunyian saat terang. Dan yang ketiga adalah lokasi kastil juga membuat kita mengerinyitkan dahi. Kastil Hoskau dibangun di atas bukit di tengah-tengah sultan lebat dan jauh dari pusat bisnis. Lokasi juga jauh dari sumber air, intinya jauh dari mana-mana. Selain itu, keanehan juga terjadi di dalam kastil ini. Banyak jendela-jendela yang dibuat secara palsu, yang tidak memiliki kaca bahkan ditutup dengan tembok. Selain itu juga, di dalam kastil ini terdapat ruang penyiksaan. Seolah-olah sepertinya kastil ini memang tidak dibunggakan sebagai tempat tinggal. Kastil ini dibangun oleh penguasa Bohemia, otokar ke-2 pada abad ke-13, antara tahun 1253 sampai dengan 1278. Kastil Hoskau yang berdengkotik ini menurut legenda sebenarnya dibangun untuk menutupi lubang besar yang sangat dalam. Kastil ini dibangun agar arwah yang telah meninggal tetap terperangkap di dalam dan tidak menunggu dunia luar. Hal itulah yang mungkin membuat kastil ini terlihat aneh dan memang tidak seperti tempat untuk ditinggali oleh manusia. Penduduk juga seringkali melihat cekong kuda tanpa kepala berlari ke sana kemari dengan darah bertukuran keluar dari lehernya. Penduduk juga menceritakan beberapa orang keluar dari lubang dengan luka yang mengenaskan. Selain itu juga, pengunjung masih mengaku mendengar cakaran makhluk dari lantai bawah tangan dan seolah-olah ingin mencakar siapapun yang berjalan di atasnya. Pulau Poveglia Semua berawal dari wabah kolera dan pes pada tahun 1793. Black disease, begitu mereka menyebutnya, memapar Fenisia dan sekitarnya. Mereka yang dianggap sakit langsung diasingkan di Poveglia. Jika ada topeng berbentuk kepala burung dengan paruh yang panjang, itulah topeng dokter agar bau mayat tidak masuk ke hidung mereka. Begitu wabah reda, Poveglia sempat jatuh ke tangan Napoleon Budaparte dan menjadikan pulau ini sebagai penyimpanan senjata. Di tahun 1920, pemerintah Italia mendirikan rumah sakit jiwa. Saat inilah eksperimen perawatan pasien sakit jiwa dimulai. Disebut-sebut, ada dokter yang melakukan penggergajian kepala pasien untuk mencoba mengobati pasien sakit jiwa. Mereka yang menolak akan dilempar dari menara rumah sakit ini. Teriakan-teriakan terdengar seantero pulau dari pucuk menara ini. Dokter tersebut dikabarkan meninggal juga dari menara ini. Ada versi dia buru diri. Versi lain menyebutkan dia didorong oleh pasien yang marah. Pada tahun 1968, akhirnya rumah sakit ini ditutup. Menurut beberapa sumber, pulau kecil tersebut konon menampung lebih dari 160 ribu jiwa yang terinfeksi wabah pes. Mereka menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Pulau Pofibria dikenal sebagai keburan masal sebab 50% tanahnya terdiri dari sisa-sisa tulang-dulang mayak. Lipkestel, Irlandia Lipkestel disebut sebagai benteng paling berhantu di Irlandia dan diantap sebagai salah satu tempat wisata paling seram di dunia. Lipkestel memiliki serangkaian sejarah mengerikan sejak dibangun lebih dari 750 tahun yang lalu. Salah satu kisah paling mengerikan terjadi di ruang utama benteng yang kini dikenal sebagai Bloody Chapel atau kapel berdarah. Salah satu kasus pembunuhan kejam terjadi di sekitar tahun 1500-an. Pembunuhan ini dianggap sebagai salah satu kasus pembunuhan paling seram. Saat itu sekitar 40 anggota klan McMahon disewa oleh klan O'Carroll untuk melatih metode perang. Anggota McMahon menghadiri pesta di Lipkestel dalam perayaan kemenangan O'Carroll melawan musuh di medan perang. Dalam pesta tersebut, O'Carroll meracuni makanan para tentara untuk menghindari pembayaran atas jasa McMahon. Hantu para tentara McMahon dikatakan menghantui Lipkestel hingga hari ini. Pada 1922, seorang pekerja di Lipkestel menemukan perangkap rahasia di balik dinding di sudut kapel berdarah. Ketika mereka menjelajahi lubang gelap yang mengaruh ke bawah, mereka menemukan puluhan kerangka manusia di atas paku kayu di sebuah ruangan serupa penjara. Terima kasih telah menonton!